Nasdaq cinta lapangan kerja, kenapa harus kita tolak? Karena rancangan undang-undang Omnibus Law cinta lapangan kerja ini akan menghapus seluruh hak-hak tahun buluh tahun bekerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena semuanya boleh dikontrak dari level paling bawah sampai yang atas. Bagaimana kita mempunyai kepastian pekerjaan? Bagaimana kita mempunyai kepastian pekerjaan? Kalau sistem kita hanya dikontrak-kontrak sampai mati kita akan kontrak. Betul! Jangan jangan paham polisi sisinya juga kontrak pula. Kalau tidak ada kepastian akan hidup teman-teman! Tidak ada kepastian akan pendapatan teman-teman! Kalau hari itu hanya kontrak apalagi nanti outsourcing akan diperluang. Banyak! Banyak! Kan selain itu kami kasih insentif, Kasih bonus 5 bulan. Kasih PHK tetap ada. Bagaimana PHK itu akan ada? Bagaimana resahunan itu ada? Kalau statusnya ada kontrak? Kalau statusnya ada otoran tingkat? Ini sekali lagi berkomitmen, berjuang, bersama, berada dengan teman semuanya Untuk mengakonadir apa saja aspirasi dari teman-teman yang akan disampaikan pada hari ini Tolong nanti disampaikan satu pesan-teman aspirasinya agar bisa lebih jelas Tentu itu adalah bagian dari komitmen kita bersama Bahwa kita mewakili teman-teman di parlement ini Salam sejahtera kita semua Mengenakan nama saya Sebo Barri Sobyan Hadir di sini sebagai koordinator atas aliansi buru batang bergerak Yang kebetulan kita untuk hari ini sepakat Turun atas nama aliansi yang berdiri dari 12 serigat pekerja Luar biasa sebenarnya untuk hari ini Yang diberhormati pimpinan dari komisi 4 Yang diberhormati juga dari bahwa kehadiran kami hari ini adalah Kau ngawar aksi agendanya hanya dua saja Dari kawan-kawan yaitu masalah Dari kawan-kawan yaitu masalah kontrak kerja Masalah TKA dan lain-lain Kita juga untuk berhormati kebetulan Sehingga diserahkan oleh pemerintah kepada RPR hari Senin yang lalu Sebenarnya kawan-kawan yaitu masalah Dan kita juga telah membahas beberapa kali Baik di diri sendiri atau juga di pusat Sehingga dalam hal ini Apa yang telah kita pelajari Jangan sepakat dan kita melihat sendiri Bagaimana penolakan ini di seluruh utara air Yang dilakukan oleh buru Yang dilakukan oleh DPRT Kota Batam Yang intinya kita melintas Hasil dari perjalanan itu Meneluar dua surat DPRT Kota Batam meneluar dua surat Yang pertama Berkait masalah penolakan RUU-RUU-RUU-RUU Yang intinya yang disepakat Meneluar Meneluarkan masalah keterangan kerjaan Dari RUU-RUU-RUU Dan itu Tadi sudah dibuat di dalam Yang kedua Masalah Untuk UNS Masalah UNS Karena Bermainnya bukan di DPRT Tetapi karena di BPRT Kota Batam Maka Yang diusahakan oleh BPRT Kota Batam Memanggil pengusaha Untuk UNS BPRT Kota Batam Dan akan Memanggil pengusaha Yang Polong-pengusaha Memanggil pengusaha Kita harus pahami Kalau kita meminta sesuatu yang tidak Menjaga kebenaran mereka Dengan itu Jangan ada Yang Karena Karena UNS Yang Menjaga Di Woy Kota Tetapi Usaha yang dijalankan oleh BPRT Jelas Akan Menusahakan Mengkaji tentang Meneluarkan Jelas Tentang World S Cikgu hasil yang positif Cuma Masalah suratnya Masalah suratnya Untuk DPRT Kota Batam Perlu Kita tidak mau Diterangkannya Hanya oleh Bersifat Tetapi oleh Pimpinan DPRT Kota Batam Yang masuk Yaitu ada Empat orang Yang berpimpinan Ketua Dan tiga Orang ketua Dan Terima kasih